Hai, selamat datang kembali di channel New Critics. 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 Oke, dan ini berada di hausus kesembilannya kamu Scorpio. Jadi ini terkait tentang spiritualitas ya. Dan wawasan keagamaan, religius ya. Hal-hal yang terkait tentang metafisika. Hal-hal yang tidak bisa nyata untuk kamu lihat ya. Seperti transcendent juga ya. Scorpio, full moon in cancer, Januari 2022. Oke, disini ada Flexible. Kemudian disini ada By the Book. Kemudian disini ada Never Ending Story. Scorpio. Flexible ya. Karena full moon in cancer berada di hausus kesembilan kamu. Maka, saya lihat disini ada hal-hal yang terkait tentang keturunan. Leluhur. Atau disini dari orang tua. Keturunan ya. Dan dengan kartu Flexible disini muncul ya. Kamu mencoba untuk mengikuti irama dari kehidupan kamu. Dan kamu ya mendapatkan wawasan yang lebih tinggi dari wawasan kamu sebelumnya. Karena ini dari awakening-nya kamu. Kesadaran spiritualnya kamu Scorpio. Jadi ketika kamu sudah awakening maka kamu sadar. Oh, ternyata situasi kamu di masa sebelumnya karena ini. Dan kamu akan berusaha ke depannya supaya tidak terjebak lagi dalam kesalahan yang sama. Itulah awakening sesungguhnya. Dan disini ada keinginan kamu untuk perjalanan ya. Transmigrasi ya. Pindah gitu ya. Tetapi mungkin kamu akan mengawalinya dengan perjalanan dulu. Jadi ngecek dulu nih. Baik gak lokasinya untuk kamu. Bisa gak kamu beradaptasi. Baru kamu rencanakan apakah kamu benar-benar pindah atau enggak disini ya. Dan kemudian kuat banget keinginan kamu untuk pindah. Untuk meninggalkan situasi lama kamu ini. Karena kamu ngerasa di situasi lama kamu ada hal-hal yang tidak pernah berakhir ya. Masalahnya itu-itu aja. Never ending story. Jadi ada penantian-penantian kamu. Yang kamu rasakan ini tidak pernah selesai penantiannya. Tidak pernah bisa mencapai seperti berhasil ataupun jawaban yang jelas dan terang. Itu belum bisa kamu dapatkan selama ini. Nah dalam full moon in cancer ini akan membawa kamu ke wawasan spiritual yang lebih jauh. Mungkin kamu tertarik disini melakukan hal-hal yang terkait dengan supernatural, spiritual, metafisik. Atau hal-hal yang terkait dengan keagamaan ya. Dekat dengan yang maha kuasa, banyak beribadah. Atau ya apa yang ingin kamu lakukan saat ini. Ada kaitannya dengan kehidupan kamu di masa lampau. Bisa saja penyesalan, kemudian ingin memperbaiki pandangan kamu terhadap dunia, keimanan, agama, ibadah, dan pendidikan. Ini sudah berbeda. Jadi ini adalah Scorpio yang memang awakening dengan full moon in cancer. Ini ada awakening kamu yang selesai. Yang sudah kamu mulai di 30 hari sebelum full moon ini. Dilemanya akan kamu rasakan ketika kamu sedih banget disini ya. Karena kamu ngerasa kok gak keluar-keluar sih saya dari situasi ini. Kok gak selesai-selesai sih. Kapan datangnya impian saya? Kapan datangnya harapan saya? Ini saya rasakan ya. Kemudian saya akan lebih dalam melihat. Untuk Scorpio. Full moon in cancer Januari 2021. Ya, benar. Six of Swords. Keinginan untuk beralih. Berpindah. Oh, the lovers. Oke. Be Israel Sword. Strength. Win entrepreneurs. Six of Pop. Five of Swords. 10 of wands 9 of cups wow ada devil di kartu terakhir di bottom of the decknya ada 7 of wands baiklah scorpio full moon in cancer ini sepertinya ada hal-hal yang masih menolak apakah ini kamu yang masih menolak untuk realistis ataukah disini ada seseorang yang menolak perubahan besar dalam kehidupan kamu kamu sudah mengalami transformasi diri ingin menjalani kehidupan yang baru yang lebih baik ingin mendapatkan relationship yang lebih baik pasangan yang lebih baik tapi ini seseorang menolak keinginan kamu untuk berubah menjadi lebih baik oke saya lihat disini seperti itu masalah dari 30 hari sebelumnya nah full moon in cancer ini akan membawa kamu pada ada langkah 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 menuju sesuatu di depan sana yang lebih baik yang kamu pikirkan bahwa ini adalah sesuatu yang saya inginkan mungkin kamu sebagian tidak benar-benar pergi ke tempat yang baru tempat tetap berada di tempat sebelumnya tetapi kamu disini ingin menambah wawasan kamu ingin menambah seperti pengetahuan-pengetahuan kamu agar kamu bisa mencari solusi sendiri mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam pikiran kamu saya lihat oke dengan adanya The Lovers disini wow Scorpio full moon in cancer ini akan membuat rasa agresifitas ya hasrat kamu khususnya seks ya untuk kamu yang sudah benar-benar dewasa ini meningkat banget ya The Lovers dan juga Devil ketertarikan kamu disini terhadap pasangan kamu sebenarnya bukan karena perasaan kasih sayang tapi ini lebih kepada hasrat ambisi dan obsesi saya lihat disini kamu sudah menemukan pelajaran penting dari relationship penting banget pelajarannya dan kamu sudah petik kamu sudah sadar bahwa oh selama ini kamu menjalani hubungan relationship itu penuh dengan toxic kemudian apa yang belum benar kemudian apa yang harus kamu benaran ini kamu sudah tahu dengan Pejo Swap dan kamu yang memang punya pikiran untuk meninggalkan menuju hubungan yang lebih baik menginginkan hubungan yang lebih baik atau menginginkan menjalani hubungan yang lebih sehat ini saya lihat dengan katu The Strength dan juga Queen of Swap kamu memang berusaha untuk mengendalikan diri berusaha banget mengalahkan emosional hasrat obsesi dan ambisi kamu sendiri The Strength dan Queen of Swap kamu berusaha menjinakkan diri kamu sendiri menjinakkan sisi liar yang ada di dalam diri kamu setiap manusia punya sisi liar sisi agresif di dalam diri kamu sisi frontal di dalam diri kamu ingin kamu kendalikan disini dengan kartu The Strength oke tetapi ini tidak didukung jadi ketika kamu memang benar-benar ingin berubah harusnya kamu menjauh dong dari sesuatu yang toxic ini tetapi ini saya lihat sesuatu yang toxic ini terus datang dan datang ke kamu atau kamu yang tetap terhubung dengan sesuatu yang toxic itu misalnya ini hal-hal yang adiktif kamu lakukan atau kamu memiliki hubungan toxic dengan seseorang oke ketika kamu berusaha untuk mengendalikan diri mutusin orang itu karena kamu ingin hubungan yang lebih baik ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik ini orang masih terus komunikasi dengan kamu atau masih ada urusan yang belum selesai atau kamu nya disini yang masih ada keinginan untuk terhubung dengan orang ini seperti ada kebutuhan mungkin dengan orang ini jadi ada situasi yang membuat kamu dengan seseorang masih terus terhubung dalam koneksi yang membingungkan ya benar-benar membingungkan oke karena seseorang ini pun ya Scorpio menolak perubahan kamu dia sebenarnya gak seneng benar-benar gak suka kamu berpikiran untuk memiliki hubungan yang lebih sehat ya karena pastinya kamu meninggalkan dia atau melepaskan dia disini dengan siapapun kamu terhubung ya Scorpio ini energi full moon jadi energi inilah yang akan terbangkitkan dari batin kamu oke jika memang kamu tidak ada kaitannya dengan ini ya bisa saja ini bukan energi kamu tapi Scorpio pada umumnya akan terbangkitkan rasa ini di full moon in cancer oke ada six of cups ya masa lalu yang membuat pusing masa lalu yang membuat rumit pikiran kamu yang membuat kamu itu kayak terbebani dengan logika-logikanya kamu kayak ngerasa aduh dulu saya itu kok bisa ya percaya gitu yang pada akhirnya dampaknya itu ke saat ini gitu dan ada ten of wands dan nine of cups ya saya lihat juga disini kamu butuh bantuan butuh banget bantuan saya lihat tapi bukan karena kamu gak mampu kamu nya aja disini yang masih belum benar-benar ingin mengeluarkan kemampuan kamu saya lihat disini the strength ini energinya pasif jadi seperti mengendalikan diri dengan cara diam dengan cara mengendalikan emosi oke sementara kalau kamu disini melakukan action yang kamu rasakan ini adalah untuk kepentingan diri kamu maka the strength ini tidak berguna oke jadi paham ya ini maksudnya adalah kamu menggunakan pengendalian diri supaya kamu gak marah-marah sama orang itu supaya kamu gak gak ngomong kasar ke orang itu oke tetapi di sisi lain kamu sebenarnya masih membutuhkan atau menginginkan orang itu tetap bersama dengan kamu karena disini ada ten of bonds kamu ngerasa ada kebutuhan di dalam kehidupan kamu yang butuh masih butuh bantuannya masih butuh perannya disini oke padahal kalau kamu disini memulai untuk tidak melibatkan dia dalam semua kehidupan kamu bisa bisa oke so ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kamu Scorpio maka disini memang kamu akan di hadapkan dengan pandangan kamu yang lebih tinggi terhadap kehidupan kamu bagaimana kamu bisa melihat keseluruhan lebih luas dari kemampuan kamu potensi kamu ambisi kamu obsesi kamu ini harus kamu kenali Scorpio oke kamu akan melakukan perjalanan spiritual juga mengunjungi tempat ibadah atau mengunjungi seorang supranatural spiritual ya melakukan pengobatan pengobatan tradisional yang ada kaitannya dengan spiritual mungkin ada sebagian juga disini yang akan melakukan seperti tirakat dari keagamaan atau disini kalau dari sisi spiritualnya ya mungkin kamu akan soan atau apa namanya ritual-ritual leluhur ya ada arah kamu akan melakukan itu dalam periode full moon cancer ini karena berada di proses kesembilannya kamu oke namun tidak semua scorpio juga ya nah kemudian situasinya saya lihat disini kedepannya setelah ini ya harapan-harapan yang perlu kamu afirmasikan kamu targetkan kedepannya disini terkait dengan the devil buatlah harapan-harapan baik agar kamu bisa mengendalikan emosi kamu oke emosi ini terkait dengan nafsu hasrat obsesi ambisi ya itu kalau kamu memang gak pengen balik ke orang dari masa lalu maka buatlah harapan ya kedepannya harapan baik ya misalnya seperti ini satu bulan kedepan saya harus bisa mandiri tanpa meminta bantuan dari dia satu bulan kemudian saya harus bisa benar-benar melepaskan diri dari belenggu dia seseorang ini karena ini saya lihat membelenggu banget sekian lama kamu sudah dibuat adiktif terhadap dia dibuat kamu disini memang membutuhkan dia ketergantungan ini bukan kamu sih kamu gak sadar bahwa kamu disini sudah dicepoki dengan kebutuhan-kebutuhan dari dia sehingga ketika kamu disini pisah dengan dia karena kamu ingin hidup yang lebih baik gak semudah itu juga karena kamu sudah sempat ketergantungan dengan dia oke jadi buat afirmasi positif ya sebulan kemudian kamu harus menemukan diri kamu sudah bisa lepas ketergantungan dari orang itu sudah bisa mandiri sudah bisa sehat secara mental pikiran gak nangis-nangis lagi misalnya gak marah-marah lagi misalnya agar ending ini story kamu kalau gak never ending storynya begitu-gitu aja muter-muter oke setelah ini bagaimana situasi mood atau perasaan kamu Scorpio 2 kartu release dan confuse ya kalaupun kamu ngerasa confuse ke depannya itu adalah proses kamu untuk release melepas jadi kalau memang ada hal-hal di dalam kehidupan kamu yang harus kamu lepas lepasin jangan dipaksa untuk bersama jangan mencoba untuk berpikir ayah biarin deh putus yang penting silaturahmi tetap berjalan tetap komunikasi gak ada ya Scorpio menjauhi orang yang toksit demi kebaikan diri kamu oke menjauhi situasi toksit demi kebaikan diri kamu jangan mencoba bijaksana dalam hubungan toksit kamu akan teracuni tetap seputih-putihnya susu dalam satu gelas jika masuk setitik milah akan rusak segelas susu itu oke jadi ukur kemampuan kamu kalau memang kamu disini tidak kuat maka menjauh sejauh-jauh lah kuat mandirikan diri kamu lepaskan diri kamu dari ketergantungan kamu terhadap masa lalu kamu disini oke itu perjalanan spiritual kamu dari full moon in cancer di januari saya pikir cukup ya Scorpio jangan lupa di like komen share jika kamu menyukai video ini jika ada yang ingin personal reading berbayar silahkan cek description box nantikan video selanjutnya terima kasih bye